Mestika Burung Hang Kemala Jilid 8. Kaisar Tua Mengangguk-Angguk. Pangeran Mahkota Sutsung yang masih cemas dengan kehilangan mestika itu yang akan membuat dia merasa hampa kalau kelak menjadi kaisar tanpa memilikinya, segera bertanya, akan tetapi, Paman Panglima bagaimana kalau nanti para pimpinan kelompok yang kita minta bantuan mengetahui bahwa mestika itu tidak ada pada kita lagi? Bagaimana kalau mereka minta agar Raya Handa Kaisar memperlihatkan mestika itu kepada mereka? Ingat, suku-suku bangsa di sini, terutama bangsa Uyghur yang kita harapkan sekali bantuannya, amat percaya akan lambang kekuasaan itu, paduka benar, pangeran, akan tetapi jangan khawatir, hamba akan mempersiapkan tiruannya. Demikianlah, kehilangan mestika itu tetap menjadi rahasia karena setelah tukang yang pandai membuatkan sebuah mestika tiruan yang dilihat begitu saja serupa dengan yang asli, diam-diam Panglima Kocu membunuhnya. Mestika Hang Kemala yang palsu itu lalu diserahkan kepada Kaisar. Ketika Kaisar menyerahkan kedudukannya kepada pangeran Makota, maka mestika palsu itu pun diberikan kepadanya. Beberapa kali mestika itu diperlihatkan serintas lalu kepada para pimpinan kelompok atau suku bangsa sehingga mereka semua percaya bahwa Kaisar baru itu masih memiliki mestika Hang Kemala, Maka mereka bersemangat membantunya karena mereka percaya bahwa barang siapa memiliki mestika itu, dia pasti akan berhasil menjadi Raja Nolo Duono. Bukit itu disebut orang Bukit Hitam, berdiri tegar di seberang utara sungai yang C. Disebut Bukit Hitam karena memang bukit itu selalu nampak hitam. Pohon-pohon yang tumbuh di situ, hutan-hutan, nampaknya memang kehitam-hitaman atau hijau tua dan gelap. Dan bukit ini merupakan tempat yang ditakuti orang, karena selain terdapat banyak ular-ular yang beracun, juga menjadi tempat pelarian dan persembunyian para penjahat yang dikejar-kejar yang berwajib atau dikejar-kejar para pendekar. Bahkan terdengar desas-desus bahwa hutan-hutan di bukit itu juga dihuni oleh setan dan iblis, menjadi sarang siluman yang suka mengganggu manusia. Tidak mengherankan kalau hampir tidak pernah ada orang berani mendakinya, bahkan para pemburu yang terkenal berani dan gagah sekalipun, akan berpikir seratus kali untuk memburu minatang hutan di bukit itu. Akan tetapi, pada pagi hari itu para petani yang sedang menggarap sawah di kaki bukit sebelah timur, menghentikan pekerjaan mereka dan mat mereka terbelalak memandang kepada seorang gadis yang melenggang seorang diri melalui jalan dusun itu menuju ke arah bukit hitam. Kalau saja gadis itu merupakan seorang wanita yang berwajah mengerikan, atau setidaknya nampak seperti seorang wanita Kang Owe yang gagah perkasa, agaknya para petani tidak akan menjadi bengong memandangnya. Akan tetapi, gadis itu demikian cantik jelita dan lembut, langkahnya juga lemah gemulai seperti orang menari saja. Gadis itu masih muda, paling banyak 19 tahun usianya, dan ia cantik jelita, wajahnya yang bulat telur dengan kulit muka putih kemerahan tanpa beda dan gincu. Rambutnya hitam lebat dan agak berombak, dengan anak rambut bermain di dahi dan pelipis, mi lingkar-lingkar. Akan tetapi yang teramat indah adalah matanya dan mulutnya. Sepasang mat itu lebar dan bersinar-sinar, dengan kedua ujung agak menyerong ke atas dan mat itu makin indah karena dihias bulu mat yang panjang lentik. Dan mulutnya. Bibir itu selalu nampak basah dan merah segar, lengkungnya seperti gendawa terpentang, kalau senyum sedikit saja nampak lesung pipik di sebelah kiri mulutnya. Mulut itu menantang dan mengemaskan. Tubuhnya ramping dan padat, dengan lekuk lengkung yang sempurna. Pakainya memang sederhana, terbuat dari kain yang kasar, namun bersih dan karena bentuk tubuhnya memang menggairahkan, mengenakan pakaian apapun akan pantas saja. Agaknya gadis yang melangkah seorang diri sambil senyum-senyum pada burung-burung yang berterbangan, kepada kerbau-kerbau yang meluku di sawah, kepada para petani, menyadari pula bahwa orang-orang itu berhenti bekerja dan memandangnya penuh perhatian. Namun, pandangan mata para petani itu jauh bedanya, bagaikan bumi dan langit, dengan pandang mata para pemuda yang pernah dijumpainya selama ini. Pandang mata para pemuda, terutama pemuda kota mengandung kekurang ajaran dan kegenitan. Sebaliknya, pandang mata para petani itu hanya membayangkan keheranan dan keinginan tahu ia lalu menghampiri mereka. Para paman yang baik, benarkah dugaanku bahwa bukit di depan itu yang dinamakan orang bukit hitam betul nona, kata seorang di antara mereka, seorang petani berusia 50 tahun lebih. Ah, kalau betul dugaanku. Nah, terima kasih, paman. Pagi ini cerah sekali, aku ingin cepat-cepat sampai di sana. Gadis itu meninggalkan senyum yang manis sekali kepada mereka lalu memutar tubuh hendak melanjutkan perjalanannya sambil memandang ke arah bukit itu. Maaf, nona, apakah nona hendak pergi mendaki bukit hitam suara kakek itu yang membuat si gadis cepat membalikan tubuh menghadapinya dan memandangnya? Dalam suara kakek itu terkandung kekhawatiran besar. Benar, paman. Kenapa ahah semua orang yang mendengar jawaban ini mengeluarkan suara seruan kaget dan khawatir, membuat gadis itu makin tertarik? Nona, kami tahu bahwa nona tentulah bukan orang dari daerah sini. Nona agaknya belum mengenal bukit hitam maka berani hendak mendakinya. Tentu nona belum pernah ke sana, bukan gadis itu menggeleng kepala. Belum pernah, paman, akan tetapi kenapa ahah, kalau begitu, kami mohon sebaiknya nona jangan sekali-sekali mendaki bukit itu. Maut yang mengerikan menanti nona di sana kakek itu menunjuk ke arah dikit hitam dan mukanya agak pucat. N, kenapa begitu? Ada apanya sih di atas sana gadis itu memandang dan menunjuk ke arah bukit, mulutnya tetap tersenyum. Apa saja yang dapat mencabut Noah berada di sana, nona kata petani itu. Binatang buas, ular-ular berbisa, penjahat-penjahat pelarian yang menyembunyikan diri, dan belum lagi, setan dan iblis, siluman dan segala macam arwah penasaran menjadi penghuni hutan di bukit itu. Gadis itu membelalakan matanya yang lebar sehingga metu itu nampak seperti sepasang bintang yang cemerlang. Ih, kalau benar di sana terdapat demikian banyaknya pencabut nyawa, kenapa kalian enak-enak saja bekerja di sini, di kaki bukit itu tanpa rasa takut di sini lain lagi halnya, nona. Bukit itu telah menjadi bukit yang ditakuti semenjak nenek moyang kami yang tinggal di sini. Siapapun yang berani ke bukit itu, pasti akan mengalami kematian mengerikan. Akan tetapi, belum pernah penghuni di kaki bukit ada yang diganggu. Maka, sekali lagi, kalau nona hanya hendak melihat pemandangan alam, pergilah ke bukit lain, jangan ke bukit hitam, benar, nona, jangan pergi ke sana. Nona, engkau masih begini muda, betapa mengerikan kalau engkau menjadi korban pula, kata seorang petani lain. Gadis itu tersenyum. Terima kasih atas nasihat para paman di sini. Akan tetapi aku mempunyai urusan dan keperluan di bukit itu. Nah, selamat tinggal gadis itu melangkah lagi. Nona, nona petani itu masih berteriak gelisah. Urusan apa yang nona punya di tempat seperti itu sambil terus melangkah dan menoleh sedikit gadis itu menjawab, Urusanku justru ingin bertemu dengan binatang buas, ular berbisa, penjahat dan setan siluman mendengar jawaban ini, para petani menjadi bengong. Kemudian, mat mereka terbelalak dan mulut mereka ternganga ketika mereka melihat gadis itu berkelebat dan bayangannya lenyap ke arah bukit itu. Hii, iya, iya, seorang tergagap. Si, si, siluman, yang lain menyambung. Belasan orang petani itu lalu bergerombol, saling berhimpitkan dan dengan tubuh gemetar menanti melapetaka apa yang akan menimpa mereka. Baru setelah lewat sejam dan tidak terjadi sesuatu, mereka berani melanjutkan, akan tetapi sama sekali tidak berani membicarakan gadis tadi selama mereka bekerja di sawah. Baru nanti setelah mereka pulang, akan ramailah di dusun mereka mendengar kisah yang aneh tentang gadis cantik yang berani mendaki bukit hitam dan pandai menghilang. Mereka semua yakin bahwa gadis cantik tadi pastilah siluman. Begitu banyaknya orang membicarakan tentang setan iblis dan siluman dan mereka semua takut kepada siluman. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang benar-benar melihat siluman. Mereka sudah banyak mendengar tentang setan, akan tetapi belum pernah melihatnya sendiri secara jelas. Kalaupun ada yang pernah melihatnya, yang terlihat hanya bayangan atau samar-samar saja sehingga tidak dapat ditentukan bahwa yang dilihatnya adalah setan. Justeru inilah yang mendatangkan rasa takut, justeru karena tidak dapat dilihat. Andai kata setan dan iblis dapat dilihat, maka dia tidak akan ditakuti manusia lagi. Makhluk yang paling buas dan besar pun, asalkan dia dapat dilihat, mudah ditaklukan oleh manusia. Setan dan iblis pun, kalau terlihat, tentu akan dapat ditaklukan manusia. Rasa takut timbul karena olah permainan pikiran. Pikiran membayangkan dan menghayalkan yang seram-seram, yang mengerikan, dan timbulah rasa takut. Takut adalah permainan pikiran membayangkan hal yang belum ada, yang belum terjadi. Orang takut terkena penyakit karena dia belum sakit. Kalau dia sudah terkena penyakit, dia tidak takut lagi kepada penyakit itu. Yang ditakuti adalah akibat lain yang belum terjadi. Misalnya takut kalau-kalau sakitnya itu akan membuatnya mati. Takut kalau kelap mati dia akan tersiksa dan sebagainya dan selanjutnya. Siapakah gadis cantik jelita yang demikian besar nyalinya mendaki bukit hitam, bahkan yang seolah dapat menghilang dari pandang mata para petani. Ia bukanlah siluman, bukan iblis atau setan. Ia seorang manusia biasa, dari darah dan daging, dan ia bukan lain adalah Ken Kim Hong. Dua tahun telah lewat semenjak Kim Hong diselamatkan oleh seorang kakek gagu dari tangan gurunya sendiri dan putra gurunya, yaitu Bow Hun dan putranya, Bow Ki. Bow Ki, Su Hengnya itu, tergila-gila kepadanya dan hendak memaksanya menjadi istrinya, dibantu oleh ayah Su Hengnya atau gurunya sendiri. Ia melarikan diri akan tetapi dapat disusul mereka, dan tentunya akan terjatuh ke tangan mereka kalau saja tidak muncul kakek gagu yang mengalahkan ayah dan anak itu, kemudian yang mengantarkan Kim Hong menyeberangi sungai ke pantai sebelah selatan. Setelah tiba di tepi sungai sebelah selatan, Kim Hong hendak memberi upah kepada tukang perahu yang gagu itu, akan tetapi si tukang perahu menolak, kemudian mencoba untuk menyatakan isi hatinya dengan gerakan tangan. Namun, Kim Hong tidak mengerti. Airh, paman yang gagah dan baik, apa sih yang hendak kau katakan dengan gerakan jari tangan itu? Aku tidak mengerti kata Kim Hong. Si gagu tersenyum dan diam-diam Kim Hong merasa senang kepada kakek itu. Bukan hanya karena kakek itu dengan amat mudahnya mengalahkan gurunya yang merupakan datuk orang hitam, akan tetapi juga senyum kakek itu membuat wajahnya nampak remah dan menyenangkan, juga masih nampak betapa si gagu ini adalah seorang pria yang tampan. Dari bentuk wajahnya, sinar matanya, dapat diduga bahwa si gagu ini bukan orang kebanyakan, karena selain wajahnya tampan dan nampak rapi dan bersih, juga matanya mengandung wibawa yang besar. Pakainya serbah hitam sederhana, bahkan caping lebar yang menutupi kepalanya juga hitam. Yang putih hanya rambutnya, yang panjang dan tiga perempat bagian sudah putih. Sambil tersenyum si gagu lalu membuat coretan di atas tanah dengan sebatang ranting. Kim Hong membaca coret-coretan yang membentuk huruf itu. Di depan terdapat para penjahat yang jauh lebih berbahaya daripada dua orang tadi, demikian bunyi tulisan itu. Kim Hong tersenyum. Kiranya orang ini hendak memperingatkan ia bahwa kalau ia melanjutkan perjalanan, akan banyak menemui penjahat yang bahkan lebih lihai daripada gurunya. Aku tidak takut, paman katanya. Si gagu menulis lagi. Coretannya cepat dan bertenaga sehingga mi bentuk huruf-huruf yang dalam dan mudah dibaca di atas tanah. Keberanian tanpa didasari kekuatan suatu kesombongan yang bodoh dan sia-sia. Nona berbakat, Kalau mau menjadi muridku tentu akan memiliki bekal yang kuat untuk melakukan perjalanan seorang diri, kata tulisan itu. Kim Hong tertegun dan termenung, ia harus mencari ayah kandungnya, akan tetapi kalau baru saja keluar sudah hampir gagal karena ia kurang mampu memelah diri, bagaimana kalau di depan benar-benar bertemu lawan yang lebih liada di bawahun? Usahanya akan sia-sia, dan ia pun akan tertimpa malapetaka. Setelah mempertimbangkan, dan yakin akan kemampuan si gagu, tiba-tiba Kim Hong menjatuhkan diri berlutut di depan tukang perahu itu dan memberi hormat. Teo Chu, murid, Ken Kim Hong memberi hormat kepada suhu, Kim Hong memandang ke atas tanah sebagai isyarat bahwa ia menunggu jawaban orang itu dengan tulisan, si gagu kembali tersenyum lebar dan ujung ranting itu cepat mencoret beberapa huruf di atas tanah. Hek Leong, Naga Hitam, Kuan Bok Chu Kim Hong membaca dan ia kembali memberi hormat. Teo Chu, Ken Kim Hong memberi hormat kepada suhu Kuan Bok Chu yang berjuluk Naga Hitam. Kembali pria itu menuliskan di atas tanah setelah dengan ranting dia menghapus tulisan tadi sehingga permukaan tanah rata kembali. Aku mau menjadi gurumu, dengan syarat bahwa selama dua tahun engkau ikut kemanapun aku pergi, mentaati semua perintahku, berlatih dengan tekun dan sekali saja engkau mencoba meninggalkan aku sebelum ku beri izin, aku akan membunuhmu. Bagaimana Kim Hong terkejut? Betapa kerasnya peraturan orang ini? Akan tetapi, karena ia ingin sekali memiliki ilmu kepandayan yang dapat mengalahkan orang seperti gurunya, maka dengan nekat ia pun mengangguk dan menjawab dengan suara yang tegas. Teo Chu bersedia si Gagu lalu memberi isyarat kepada Kim Hong untuk naik kembali ke dalam perahu kecil. Kim Hong mentaati dan mereka pun kembali ke dalam perahu. Si Gagu mendayung perahu yang luncur cepat seperti anak panah terlepas dari busurnya. Demikianlah, semenjak hari itu, Kim Hong menjadi murid si naga hitam yang Gagu. Dia digembleng dengan keras dan tekun, dan karena Kim Hong memiliki bakat yang baik, dan ia pun sudah memiliki dasar ilmu silat yang cukup mendalam berkat pendidikan Bo Hun, Maka dalam dua tahun digembleng, ia memperoleh kemajuan yang amat pesat. Bukan hanya ilmu silat, tenaga sakti Sien Keng dan juga ilmu meringankan tubuh, akan tetapi juga gadis itu menerima ilmu bermain di dalam air. Ia bukan saja pandai renang seperti ikan, akan tetapi juga tahan menyelam sampai lama, tidak seperti kemampuan orang biasa, dan di dalam air pun ia dapat bergerak dengan gesit. Selama dua tahun lebih, Kim Hong membuktikan bahwa biarpun ia suka berkelakar, lincah galak jenaka dan ugal-ugalan, namun ia taat dan tekun berlatih sehingga belum pernah guhnya yang Gagu itu merasa kecewa atau menyesal. Bahkan sejak mempunyai Kim Hong sebagai muridnya, si Gagu itu nampaknya selalu cerah dan berseri, selalu gembira dan diam-diam dia amat menyayang gadis itu seperti anaknya sendiri. Itulah sebabnya maka dia ingin menjadikan Kim Hong seorang gadis yang benar-benar tangguh. Pada suatu hari, ia memanggil Kim Hong dan gadis itu seperti biasa, telah mempersiapkan sebatang ranting untuk menjadi alat tulis bagi gurunya sebagai pengganti kata-kata. Akan tetapi, kalau ada orang lain melihat care guru itu bicara kepada muridnya melalui tulisan, mereka akan terlongong heran. Si naga hitam sama sekali tidak mencoret ke atas tanah lagi seperti dua tahun yang lalu, melainkan dia menggunakan ranting itu untuk membuat gerakan mencoret-coret di udara. Dan hebatnya, Kim Hong dapat mengikuti setiap gerakan coret-coret itu dan membacanya, walaupun tentu saja dipandang dari sudutnya yang berhadapan, huruf-huruf yang ditulis di udara itu terbalik. Inilah merupakan semacam ilmu yang dikuasainya karena kebiasaan. Selama dua tahun, gurunya selalu bicara dengan coretan huruf dan gadis itu sedemikian hafal dengan gerakan itu sehingga lambat laun, gurunya tidak perlu lagi menulis di atas tanah, cukup membuat gerakan menulis di udara. Dan ilmu ini ternyata mendatangkan kemajuan pesat bukan main dalam ilmu silat Kim Hong, karena pandang matanya kini amat peka dan tajam, dapat mengikuti gerakan ranting yang sengaja dipercepat oleh si Gago kalau dia menuliskan huruf di udara. Semua ilmu simpanan telah kuajarkan padamu, demikian bunyi coret di udara itu, diikuti dengan seksama oleh Kim Hong. Akan tetapi aku ingin engkau memiliki kekebalan terhadap segala macam racun sehingga engkau tidak dapat dicurangi lawan yang jahat dan yang suka menggunakan racun untuk menjatuhkan lawan. Untuk keperluan itu, sekarang juga engkau harus pergi mencari Ang Tau Hekcoa, ular hitam kepala merah. Jangan kembali ke sini sebelum engkau membawa si ekor Ang Tau Hekcoa. Pergilah engkau ke bukit hitam di lembah sungai yang C sebelah utara. Tempat itu amat berbahaya, dan engkau berhati-hatilah. Sekali terkena gigitan ular itu, kekuatan tubuhmu tidak akan mampu melindungi munah. Berangkatlah dan jangan ragu seperti biasa, Kim Hong menaati perintah ini. Setelah membawa bekal pakaian, ia pun berangkat. Dan pada suatu pagi, tibalah ia di kaki bukit hitam dan sikapnya membuat para petani di kaki bukit itu terkejut dan ketakutan, mengira ia seorang siluman 020 biarpun Kim Hong memiliki watak yang lincah jenaka, galak dan ugal-ugalan, akan tetapi ia pun selalu waspada dan tidak ceroboh. Apalagi melihat sikap para petani di kaki bukit, ia tahu bahwa bukit yang didaki itu merupakan tempat yang berbahaya, juga gurunya menuliskan bahwa bukit hitam merupakan tempat berbahaya dan ia harus berhati-hati. Itulah sebabnya, setelah memasuki hutan pertama, ia mendaki dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa waspada terhadap sekelilingnya. Dalam keadaan seperti itu, gadis ini waspada dan seluruh panca indrah dan urat syarafnya dalam keadaan peka dan siap-siaga sehingga ada gerakan sedikit saja, ada bau apa saja dari pendengaran apa saja, ia pasti dapat menangkapnya dengan cepat. Inilah hasil dari kepekaan yang didapat karena selama dua tahun lebih, setiap hari ia mengikuti dan menangkap gerakan ranting di tangan suhunya setiap kali membicaran kepadanya. Bukan hanya matanya yang amat jeli, juga pendengarannya sehingga ia dapat mengikuti gerakan ranting di tangan suhunya dengan pendengarannya saja. Tanpa melihat pun, ia dapat mendengarkan dan mengetahui huruf apa yang ditulis suhunya di udara. Tiba-tiba ia berhenti, hidungnya yang kecil mancung itu bergerak-gerak sedikit, atau lebih tepat lagi, cuping hidung yang tipis itu kembang-kempis, ia mencium sesuatu. Di dalam hutan seperti itu yang hawanya lembab, memang terdapat banyak macam bau yang ditimbulkan oleh kebasahan tanah yang ditilami daun-daun kering membusuk, daun-daun yang basah, kembang-kembang hutan, kotoran binatang, dan sebagainya. Akan tetapi Kim Hang mencium bau bangkai. Tentu saja karena tidak berpengalaman dalam hal ini, ia tidak dapat membedakan bangkai apa yang menghamburkan bau busuk itu, bangkai binatang ataukah manusia, ia menghampiri dan menutupi hidungnya ketika melihat bahwa yang berbau busuk itu adalah mayat seorang manusia. Agaknya baru beberapa hari orang laki-laki itu tewas. Mukanya belum rusak, akan tetapi kulitnya sudah muai rusak dan membusuk. Sekali pandang saja tahulah Kim Hang bahwa orang itu tewas karena luka berat di kepalanya, bahkan kepala itu melihat bentuknya sudah tidak utuh lagi, retah atau pecah dan ia melihat tanda penghitam seperti jari-jari tangan di pelipis kanan mayat itu. Kim Hang melanjutkan perjalanannya, mendaki ke atas. Dan di sepanjang perjalanan mendaki yang sukar karena tempat itu licin dan banyak terdapat jurang yang curam, ia melihat mayat-mayat berserakan. Semua ada tujuh orang banyaknya ia semakin waspada. Betul pesan suhunya, dan benar pula keterangan para petani tadi. Tempat ini berbahaya sekali. Melihat keadaan tujuh orang itu, yang tewas dengan tanda-tanda bekas jari menghitam, mereka tentulah bukan orang-orang sembarangan. Rata-rata bertubuh tegap dan kokoh kuat, dan di dekat mereka selalu terdapat senjata, agaknya senjata mayat itu. Ada pedang, golok, tombak dan lain-lain, yang kesemuanya menunjukkan senjata yang cukup baik. Ada pembunuh yang meninggalkan tapak jari hitam di tempat ini, pikirnya. Suara mendesis dari sebelah kiri membuat Kim Hang meloncat dan menjauh. Seekor ular yang panjangnya satu setengah dipa bergerak cepat ke arahnya. Ular itu agaknya galak, berani menyerang manusia. Akan tetapi bukan ular yang ia cari karena ular ini belang-belang, dan panjang. Padahalang Tau Heksoa, menurut suhunya, hanya sebesar ibu jari tangan dan panjangnya tidak lebih dari dua-tiga jengkal saja. Tangan Kim Hang menyambar sebatang ranting dan sekali ranting bergerak, ular itu melingkar-lingkar dan menggeliat-geliat sekarat dengan kepala tertembus ujung ranting yang menghunja em ke dalam tanah. Tiba-tiba pendengarannya menangkap suaranya nian aneh, terdengar asing sekali baginya, lapun menyelinap di antara pohon-pohon dengan tetap waspada karena ia tidak mau kalau tiba-tiba kakinya dipagut tular berbisa, ia menyusup-nyusup sampai ke tempat dari mana suara itu datang dan tak lama kemudian, ia sudah mengintai dari balik semak kebelukar dengan matlah, terbelalak heran. Tiga belas orang duduk bersila di tempat terbuka dalam setengah lingkaran. Di depan setiap orang nampak sebatang hiu besar menancap di atas tanah dan terbakar membara, mengeluarkan asap yang baunya aneh. Bau ini tadi bahkan pernah tercium oleh Kim Hang, akan tetapi disangkanya bau itu datang dari semacam kembang yang tidak dikenalnya. Dan tiga belas orang inilah yang bernyanyi, nyanyian dalam bahasa aneh yang tidak dikenalnya. Melihat pakaian Mirka, orang-orang itu tentu bangsa campuran. Ada yang berpakaian hon, ada yang seperti pakaian orang Uyghur Menchu, dan Mongol. Mereka terdiri dari sepuluh orang laki-laki dan tiga orang wanita, usia mereka sekitar 30 sampai 40 tahun. Suara nyanyian mereka semakin meninggi dan menggetarkan suasana. Kim Hang terkejut dan cepat mengerahkan Sien Kan untuk melawan pengaruh suara yang menggetarkan jantungnya itu. Dan tak lama kemudian, tercium bau yang memuakan, amis dan keras, dan nampak puluhan ekor ulat berbondong-bondong datang, berlenggang-lengguk memasuki tempat itu, ke dalam setengah lingkaran, berkumpul di tengah dan mereka nampak jinak-jinak. Ular-ular terus berdatangan sehingga jumlahnya tidak kurang dari 100 ekor, ada yang besar, ada yang kecil dan dari bermacam warna. Dengan tertarik sekali Kim Hang ni mandang dan mengamati dari tempat pengintayannya, akan tetapi hatinya kecewa. Tidak sekor pun di antara banyak ular itu yang warnanya seperti ular yang dicarinya. Tidak ada angtau hekcoa di situ. Melihat demikian banyaknya ular, biarpun ia tidak takut, namun ia merasa jijik dan otomatis tangannya menyambar sebatang ranting untuk mempersiapkan diri kalau-kalau ular-ular menjijikan itu tiba-tiba menyerangnya. Gurunya yang pertama, yaitu Bohun Kepala Sekuhitan, pernah memberitahu kepadanya bahwa untuk menghadapi ular-ular, paling baik mempergunakan ranting, terutama sekali ranting dambu. Sekali saja terkena sabetan ranting yang sebesar jari tangan, ruas tulang seekor ular dapat dibuat terlepas dan binatang itu tentu tidak dapat lari lagi. Menggunakan pemukul yang besar tidak menguntungkan karena ular itu pandai mengelak dengan tubuhnya yang berkulit licin. Sabetan ranting kecil yang melintang tidak dapat dielakan. Kini 13 orang itu, yang taklinya bersila, berlutut klan menyembah-nyembah ke arah sekumpulan ular, dan mulut mereka masih mengeluarkan suara nyanyian aneh itu. Kim Hong dapat menkeluga bahwa mereka ini adalah segerombolan orang sesat penyembah ular. Pernah ia menkelengar kelari bauhun bahwa memang terkelapat orang-orang yang menyembah ular yang dianggap sebagai klewa-klewa tanah. Dan orang-orang seperti itu memiliki ilmu menalukan ular, mereka adalah pawang-pawang ular yang panklaikan juga ahli racun ular sehingga merupakan musuh yang amat berbahaya. Akan tetapi menurut guru pertamanya itu, para penyembah ular ini bukan orang yang suka melakukan kejahatan, dikelak suka merampok atau mengganggu orang lain klan hanya bertinkelak keras kalau keliganggu. Mereka menkelapatkan penghasilan dari menjual racun-racun ular ke paklah rumah-rumah obat yang membutuhkan racun untuk berbagai keperluan pengobatan. Mereka ahli mengolah racun berbagai macam ular menjak lipel, klan setiap macam racun ular tertentu mempunyai manfaat tertentu pula. Racun-racun yang suklah menjak lipel itu amat mahal sehingga kehiklupan para penyembah ular ini cukup makmur. Tiba-tiba datang pula seekor ular besar dan ular itu menggigit bangkai seekor ular lain. Melihat ini, berdebar rasa jantung Kim Hong karena ia melihat betapa ular yang mati dan yang dibawa ular besar itu masih tertusuk ranting. Itulah ular yang menyerangnya tadi dan yang telah dibunuhnya. Seorang keli antara 13 orang itu, laki-laki berusia 40-an tahun, tubuhnya tinggi kurus seperti ular, Matanya sipit klan hiklungnya pesek, bangkit klan menghampiri ular besar, lalu memeriksa ular yang mati. Alisnya berkerut dan dia pun berkata kelalem bahasa Han kepada ular besar yang kulitnya keputih-putihan itu. Bek, coa, kau cari pembunuhnya dan bawa dia ke sini, hidup atau mati ular besar putih itu seolah mengerti apa yang diucapkan si Matusipit. Seperti seekor anjing pelacak, dia mencium-cium ke arah ranting yang masih menancap di kepala rekannya, kemudian dia pun bergerak pergi dengan cepat, menghilang ke dalam rumpun ilalang. Diam-diam Kim Hong pergi di kangeri. Ketika ia memandang lagi, si Matusipit itu kini mengeluarkan sebatang pisau tajam, lalu melepaskan daging dan kulit ular yang mati itu dengan hati-hati agar jangan merusak tulangnya. Kemudian, daging itu diakerat-kerat dan dia lemparkan ke arah ular-ular yang segera memperebutkannya seperti sekumpulan ayam kelaparan dilempar jagung. Dan tulang itu, masih utuh berikut kepalanya yang sudah dilepas dari ranting yang menembusnya, lalu dikubur di tengah-tengah lingkaran itu dengan dibantu oleh teman-temannya, kemudian mereka bersembah yang di depan makam kecil tulang ular itu. Kim Hong demikian tertarik sehingga dia agak lengah, tidak tahu bahwa ular besar putih itu bergerak perlahan menghampirinya dari belakang. Ular itu cukup besar, sebesar betis orang dewasa dan panjangnya ada 2 meter. Baru Kim Hong tersentak kaget ketika hidungnya mencium bau wangi aneh di belakangnya, ia menengok dan hampir menjerit saking jijiknya ketika melihat ular putih itu sudah berada dekat di belakangnya dengan mat mencorong dan lidah merah keluar masuk moncongnya. Jelas ular itu, seperti seekor anjing pelacak, sudah menemukan yang dicarinya dan kini siap untuk menyerang. Kim Hong seorang gadis pemberani, bahkan tidak pernah mengenal takut. Apalagi setelah kini ia menjadi lihai sekali karena gemblengan Hek Liong Kuan Bok Chu, ia menjadi semakin berani. Akan tetapi, bagaimanapun juga ia tetap saja seorang wanita dan sebagian besar kaum wanita merasa ngeri dan jijik, bukan takut, kalau melihat ular. Kini, dalam keadaan jijik melihat ular putih itu tiba-tiba berada di belakangnya, setelah membalik dan berhadapan, Kim Hong tidak membuang waktu lagi. Pada saat ular itu membuka moncongnya hendak menyerang, ia mendahului dengan tusukan rantingnya yang tepat memasuki moncong itu dan menembus ke belakang kepala. Ular itu menggeliat-geliat, dengan ekornya ia memukul ke kanan-kiri sehingga menimbulkan suara gaduh. Dan tiba-tiba saja Kim Hong sudah mendapatkan dirinya terkepung oleh 13 orang itu yang memandang kepadanya dengan mat mengandung kemarahan.